Saya masih melihat bahwa praktik pendidikan di Indonesia gitu, sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, kalau kita membaca jurnal-jurnal internasional, itu kita masih menjumpai adanya pelanggengan terhadap nilai-nilai pembakuan peran gender yang subordinatif. Contoh. Pembagian peran, jadi kalau di dalam aspek gender, misalnya sampai hari ini, misalnya melalui buku pelajaran anak saya, saya masih menemukan penjelasan tentang pembagian peran yang dibakukan antara ayah dan ibu. Jadi kalau ayah kewajibannya mencari nafkah, ibu kewajibannya mengasuh anak gitu. Sehingga ketika anak saya melihat ibunya bekerja, ayahnya bekerja, lalu kemudian menjawab ujian dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan ayah dan ibumu, dia menjawab ayah dan ibu, satu, ayah bekerja, ibu juga bekerja. Ayah menemani belajar, menemani mengaji, ibu menemani belajar, misalnya begitu. Itu ternyata mendapatkan poin yang lebih kecil, karena dianggap tidak sesuai. Nah itu adalah contoh bagaimana melanggengkan nilai-nilai pembakuan peran gender. Pada konteks inklusi sosial juga kita masih jumpai, misalnya materi pelajaran yang selalu menggambarkan keluarga yang utuh, bahwa anak itu memiliki ayah dan ibu yang tinggal bersama dalam satu keluarga. Padahal realitas di lapangan, kita banyak jumpai anak-anak didik kita, itu tidak selalu bersama dengan ayah ibunya. Ada yang bersama dengan kakek neneknya, ada yang bersama ibunya saja karena ayahnya meninggal, atau karena mereka bercerai, bersama ayahnya saja karena ibunya meninggal, atau keduanya bercerai. Situasi ini mempersulit situasi siswa untuk bisa belajar secara lebih nyaman. Seperti itu. Bahkan misalnya ini fakta, pengalaman anak saya ketika masih SMP, itu juga pernah terjadi, seorang guru memberi tugas kepada siswanya, gini, guru bahasa Indonesia. Jadi dia menyampaikan, waktu itu kelas 2 SMP, tolong susun narasi pengalaman reflektif kalian tentang ayah kalian. Tulis dalam minimal 2 halaman. Lalu anak saya acung tangan, dan dia bilang gini, boleh gak bu, kalau enggak selain ayah, misalnya kakek atau ibu atau nenek, anak saya udah tanya begitu. Lalu gurunya bilang, oh enggak, semuanya harus merujuk pada pengalaman kalian pada ayah. Lalu anak saya maju, bisikin gurunya, dia bilang teman sebangkunya, tidak mengenal ayahnya sejak lahir. Lalu kemudian si guru mengoreksi perintah tugasnya, tetapi sudah terlambat, karena teman sebangku anak saya sudah meneteskan air mata. Nah, pola-pola pelajaran, proses metode pembelajaran yang semacam ini, jangan sampai terjadi pada madrasah yang inklusif. Karena apa? Karena akan melukai banyak individu yang memiliki keragaman situasi, sebagaimana tadi saya sampaikan, bahwa identitas seseorang itu banyak variannya. Dan itu tidak bisa di gebiah uyah. Apa ya? Gebiah uyah itu bahasa Jawa. disamaratakan. Seperti itu. Jadi itu menjadi sangat penting. Nah, karena itu, dalam konteks ini, apa saja sih isu get si yang harus diperhatikan dalam konteks madrasah? Saya akan coba cepat, karena waktu kita cukup terbatas. Menurut saya, dalam pandangan saya, berdasarkan belajar ya, tentang dunia pendidikan, maka varian isu get si di bidang pendidikan, itu minimal memuat empat aspek ini. Yang pertama adalah regulasi dan kebijakan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, sumber daya manusia. Dan yang keempat adalah infrastruktur terkait dengan sarana-prasarana. Saya kira bicara sarana-prasarana, kalau untuk kelompok disabilitas, ibu bapak langsung bisa membayangkan, oh iya, sarana-prasarana untuk sahabat-sahabat disabilitas sudah langsung kebayang, karena sosialisasinya cukup banyak. Tapi seperti apa kalau bicara tentang gender? Apakah infrastruktur yang ada di madrasah kita semua, itu masih butuh ada penguatan di aspek itu? Kita akan coba diskusikan satu persatu secara cepat. Bicara tentang regulasi, maka kita bicara tentang banyak aspek yang ada di ruang madrasah. Baik dia terkait dengan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, atau di kebijakan global, konvensi internasional, yang itu berkaitan erat dengan peraturan formal di madrasah, kayak SKK Mat, Statuta, Juklak Juknis, tata tertib, peraturan-peraturan formal, atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya formal, atau peraturan atau kebijakan yang sifatnya non-formal, atau tidak tertulis. Seperti itu. Lalu kebijakan itu juga seringkali mewujud pada bagaimana sanksi dan reward yang diterapkan. Bicara tentang regulasi atau kebijakan, saya selalu teringat dengan misalnya kasus kehamilan pada siswa, itu seringkali kemudian memberi keputusan pada siswa perempuan untuk keluar dari sekolah. Padahal kehamilan seorang siswa perempuan itu penting dicek terlebih dahulu. Apa konteksnya? Apa alasannya? Karena misalnya di wilayah Jawa Timur, terutama di wilayah Tapal Kuda, tempat saya dibesarkan di Jember, anak-anak sekolah di madrasah ayah ibu saya, itu ada yang sudah berstatus menikah. Bahkan setelah menikah, mereka hamil dan tetap sekolah. Dan itu kalau kemudian ada asumsi bahwa, oh kalau masih sekolah tingkat dasar dan menengah, nggak boleh statusnya menikah. Nah itu gimana tuh? Dan itu tentu mesti dicek, karena di peraturan di tingkat pusat, saya kesulitan untuk menemukan payung hukumnya. Lalu kemudian ketika bicara tentang regulasi dan kebijakan di madrasah, maka kita bisa melihat apakah regulasi atau kebijakan di madrasah kita itu masih netral gender, atau justru bias gender, atau semoga sudah responsif gender. Responsif atau sensitif, atau perspektif gitu ya, kurang lebih itu sama. Tapi kalau pemerintah menggunakan istilah responsif, karena lebih menekankan pada respon-respon yang mempertimbangkan isu-isu gender di dalamnya. Jadi yang netral gender itu yang masih menyamaratakan semua warga sekolah, mau laki, mau perempuan, mau dia kelompok disabilitas, mau dia kelompok masyarakat yang kurang mampu, apakah dia itu situasi sosialnya seperti apa, dia dari keluarga broken atau tidak, misalnya begitu. Netral, bisa makan semua gitu. Atau bias, bias itu apa, bias itu sudah terlihat dampak negatifnya, sudah menimbulkan kerugian pada kelompok tertentu. Ingat, kerugian pada kelompok tertentu, satu saja, satu warga madrasah saja, sudah harus dihitung sebagai bias. Karena satu insan, satu manusia, atau satu warga di sebuah madrasah adalah bagian dari satu institusi atau satu kelembagaan di madrasah tersebut. Nah, bagaimana kita melihat regulasi dan kebijakan itu, apakah masih netral, atau ternyata bias, atau alhamdulillah sudah responsif gender, kita bisa mengeceknya melalui bagaimana pengakuan terhadap subyek-subyek individu di madrasah yang berbeda-beda. Ada enggak sih peraturan yang memberi keringanan kepada guru yang sedang hamil? Boleh enggak sih guru yang punya bayi itu membawa bayinya ke sekolah? Bahkan menyusui bayinya disela-sela mengajar karena waktunya menyusui misalnya. Kalau di tempat kami, di S2 Kajian Gender Universitas Indonesia, saya biasa sambil mengajar, sambil membawa bayi saya. Mahasiswa saya membawa bayinya di dalam kelas, tidur di bangku kosong sebelahnya gitu ya. Bahkan ketika menangis di kelas, dia tetap bisa mendengarkan perkuliahan sambil menyusui di ujung ruang kelas gitu. Jadi tidak ada hal yang menghalangi seseorang karena peran-peran yang sedang dilakukan. Atau bagaimana regulasi atau kebijakan itu mereka merasakan manfaat dari sebuah kebijakan. Apakah ada afirmasi di sedana? Apakah ada tindakan-tindakan perlindungan di madrasah? Terutama misalnya perlindungan pada isu-isu yang terkait dengan tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan, subordinasi, marginalisasi, nanti kita akan diskusikan. Lalu sangsi dan riwet seperti apa? Pelibatannya kayak apa? Pemberdayaannya seperti apa? Nah ini mesti dicek dalam regulasi dan kebijakan yang ibu bapak di madrasah di mana ibu bapak bertugas atau nanti para pendamping akan mendampingi madrasah-madrasah yang ada. Lalu di bidang kurikulum kita bisa cek lima aspek yang penting. Yang pertama adalah tentu saja ketika bicara kurikulum bicara tentang apa? Bicara tentang materi. Kan kurikulumnya sudah ada nih, sudah turun nih given dari kementerian agama. Tetapi bagaimana kurikulum itu kita turunkan dalam materi-materi ajar? Lalu dari materi ajar itu kita susun SAP-nya. Silabusnya kayak apa? Gitu. Lalu dari situ kita akan menentukan sumber belajarnya apa saja nih. Sumber belajar yang nanti saya minta siswa kita membaca. Sumber belajar dari internet atau dari buku atau dari mana. Serta tentu saja bicara tentang kurikulum, tentu juga bicara tentang strategi pembelajaran termasuk di dalamnya reward and punishment, serta metode pembelajarannya. Saya pernah melakukan pendampingan waktu itu program kerjasama dengan Uni Eropa. Kami mendampingi 120 madrasah di seluruh Pulau Jawa. Jadi di lima provinsi ya. Kemudian dari pengalaman kami itu kami dapat banyak sekali refleksi dari praktik-praktik pembelajaran di madrasah. Yang itu masih perlu ada penguatan gender. Contoh, ada guru Al-Quran Hadis. Yang kemudian setelah kita berdiskusi tentang gender, beliau menyampaikan rasa penyesalan dengan mengantarkan bagiannya, aduh Mbak Iyik, ternyata saya ngajarnya selama ini salah ya? Kata dia gitu. Emang kenapa Bapak? Saya tanya gitu. Kebetulan beliau adalah laki-laki. Saya ngajar Al-Quran Hadis. Kalau pelajaran sedang membaca pelajaran Al-Quran Hadis, kan di sana ada ayat-ayat Al-Quran. Saya memulai pelajaran saya gitu. Ini bicara tentang metode pembelajaran dan strategi ya. Gitu. Jadi saya tanya dulu, karena ini mau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, jadi saya tanya, siapa di antara kalian yang sedang menstruasi? Kira-kira ada enggak yang ngacung tangan dari siswa laki-laki? Pasti tidak ada. Karena menstruasi hanya dialami oleh siswi, oleh siswa perempuan. Ada beberapa siswi mengacung tangan, lalu kemudian selama pembacaan ayat suci Al-Quran berapa menit di awal, itu si siswi harus keluar dari kelas. Karena khawatir ikut membaca, kata gurunya begitu. Kan enggak boleh Mbak Iklilah baca Al-Quran ketika menstruasi. Oke, saya bisa memahami itu paham keagamaan yang dianut. Meskipun ada tafsir lain gitu, yang membolehkan dalam konteks belajar ya. Begitu. Tapi saya tidak... Tinggal 4 menit. Oke, baik. Harus lari nih, habis ini harus maraton. Iya, iya. Jadi dari situ kemudian dia refleksi bahwa, oh ternyata cara itu adalah tidak tepat. Begitu. Itu adalah salah satu contoh bagaimana bias gender masih kita jumpai dalam strategi pembelajaran. Lalu di bidang SDM juga kita akan melihat sumber daya manusia, aktor-aktor pendidikan di madrasah. Bagaimana pengetahuan, bagaimana kemampuan, keterampilan, dan perspektifnya. Apakah perspektif ini dalam artian gini, apakah masih melihat, contoh nih, apakah guru itu masih melihat siswa laki-laki itu cenderung bandel, siswa perempuan cenderung genit misalnya. Nah, ini stro tapping nih buat siswi dan siswa kita. Bagaimana tuh merapikan cara pandang yang tidak pelabelan pada siswa laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian di bidang sumber daya manusia, itu juga kita mesti cek para guru, para pimpinan, para siswa, para tendik. Apakah mereka memiliki akses yang sama dalam berbagai peluang. Apakah mereka bisa berpartisipasi secara aktif gitu ya, pada berbagai hal yang ada di madrasah, serta sejauh mana kemudian kontrol yang dimiliki oleh setiap individu di madrasah, yang menguatkan posisi dia sebagai penerima manfaat dari proses pendidikan yang ada di madrasah. Mohon maaf saya agak cepat. Kemudian, ini contoh ya, ini contoh sebagai bidang SDM di madrasah itu, kalau peserta didik itu kita bisa lihat di apa saja. Di tenaga pendidikan kayak apa, di pendidik kayak apa, di pejabat atau pengambil kebijakan atau para pimpinan itu, apa aja sih yang mesti kita lihat di sana. Lalu di sarana-prasarana, kita juga mesti lihat bagaimana tempat belajarnya. Bagaimana tempat bermain dari anak-anak kita gitu ya, waktu istirahat mereka di mana sih gitu. Kalau mereka misalnya di kantin, terus kemudian kantinnya kayak apa sih gitu. Sudah mempertimbangkan teman-teman disabilitas nggak, sudah mempertimbangkan teman-teman dari ekonomi terbatas nggak gitu. Misalnya di satu sekolah yang saya jumpai, itu kantinnya harga minimal yang dijual itu Rp3.000. Saya nggak bisa bayangkan buat siswi atau siswa yang sekolah dikasih bekal hanya Rp2.000. Nggak bisa beli apa-apa di kantin gitu. Misalnya ini contoh ya, lalu musola misalnya, ini kayak apa nih tempat ibadah? Musola. Musolanya gimana? Apakah ruang untuk sholatnya siswi perempuan, atau warga madrasa perempuan, apakah murid, atau guru, atau tendik, itu masih ditaruh di belakang gitu ya, lebih kecil gitu ya, seperempat dari ruang musolatnya, lalu umpel-umpelan di situ, mau kenanya bau pula misalnya. Nah, masih kayak gitu atau sudah berubah? Nah, itu tuh menjadi isu gender yang sangat penting gitu. Lalu, soal tangga dan lain-lain. Nah, faktor-faktor ini tentu menjadi bagian yang terus menjadi PR kita bersama, bahwa dunia pendidikan kita itu masih kita jumpai netral atau bias gender, karena ada faktor-faktor ini, dan saya kira pertemuan ini menjadi bagian dari upaya, bagaimana menekan faktor-faktor yang melanggengkan praktik-praktik netral, dan bias GEDSI di madrasa bisa diminimalisir. Nah, dalam pengarus tambahan GEDSI, ada empat aspek yang mesti dilihat, nanti ibu bapak bisa baca gitu. Lalu, kemudian prinsip dari pengarus utamaan GEDSI bisa dilihat pada empat aspek ini, yang itu penting dilakukan dan penting banget para ibu bapak yang akan menjadi pendamping madrasa inklusif memperhatikan ini. Menjadikan bahwa hal-hal semacam ini harus diperhatikan. Karena itu, indikator GEDSI di madrasa, saya coba membuat tiga tahapan hal gitu ya, yang itu mudah-mudahan bisa memudahkan ibu bapak sebagai pendamping madrasa inklusif, nanti memastikan terjadinya perubahan. Pada situasi madrasa yang sebelumnya misalnya bias atau netral GEDSI, menjadi lebih sensitif atau lebih responsif atau lebih sensitif GEDSI. Ada tiga hal, yang pertama kita cek situasinya, yang kedua bagaimana menekan non-diskriminasi GEDSI, dan yang ketiga apa saja ruang lingkup yang harus dilakukan untuk kemudian menuju madrasa inklusif GEDSI. Di situasi GEDSI, tentu seperti tadi, kita mesti cek apakah hal-hal terkait yang ada di madrasa itu situasinya masih netral, masih bias, atau sudah responsif, perspektif, atau sensitif GEDSI. Kita bisa lihat dari empat aspek. Minimal ya, empat aspek dari segi kebijakan, kurikulum, SDM, dan infrastrukturnya. Lalu non-diskriminasi GEDSI, ini juga bisa dilihat dari empat aspek. Yang pertama adalah strotep. Seperti apa sih pelabelan, cap, apa ya, bahasa lain pelabelan lagi ya, pelabelan, cap, dugaan-dugaan asumtif gitu ya, yang terkait dengan sifat-sifat, itu masih ada, yang itu membedakan laki-laki dan perempuan, teman-teman yang disabilitas dengan yang tidak disabilitas, misalnya itu. Ada nggak pandangan, oh kalau teman-teman disabilitas itu susah diajarinya, misalnya kayak gitu. Apa, susah dinasehatinya misalnya. Masih ada nggak pandangan kayak gitu. Nah, kalau ada ini harus ditekan. Lalu bagaimana praktik-praktik kekerasan, gitu. Jadi, antar siswa, siswa dan guru, guru dan siswa, antar guru, pimpinan dan bawahan, gitu. Tenaga pendidik dengan siswa, misalnya. Itu seperti apa? Apakah masih kita jumpai ada tindakan-tindakan yang memuat aspek-aspek kekerasan? Apakah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan yang sifatnya ekonomi. Penghutan itu digebia uya, nggak ada, misalnya ada sumbangan. Wajib nih semua murid sumbangan, 300 ribu tiap siswa. Nggak ada, misalnya, tindakan afirmasi pada siswa yang kondisi ekonomik orang tuanya terbatas, atau pada siswa yang kondisi-kondisi tertentu. Lalu, subordinasi penommerduaan. Mendahulukan kelompok-kelompok tertentu. Ini nggak boleh. Kecuali pendahuluan ini sifatnya afirmatif pada kelompok yang rentan, pada kelompok yang tertinggal. Misalnya, oh ini ada beberapa siswa yang terlambat pemahamannya. Kalau gitu, ditambahin les tambahan misalnya. Itu boleh. Tetapi, tindakan yang menommerduakan, karena alasan-alasan selain kepentingan terbaik anak, itu tidak boleh. Itu masuk tindakan yang... Maaf, itu maksudnya habis. Baik. Dan yang terakhir adalah marginalisasi. Oke, ini slide terakhir. Pak Hafid, Pak Ma'ruf, mohon izin. Ini ruang lingkupnya, seperti tadi saya sampaikan, terkait akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Sehingga, dengan melihat semua itu, mudah-mudahan kita semua bisa menyebutkan madrasah yang inklusif. Karena sesungguhnya madrasah itu merupakan rumah kedua bagi anak-anak kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas keterbatasan yang bisa saya sampaikan. Tentu saja ini adalah pertemuan pertama dan diskusi lebih lanjut bisa dilakukan di banyak ruang yang kita bisa manfaatkan. Terima kasih. Sangat luar biasa, Bu. Sangat luar biasa. Ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan ini merupakan modal kita untuk bersinergi ke depan bahwa madrasah kita menjadi hemat dan bermakam. Terima kasih banyak, Bu. Dan ini adalah awal kita pertemuan dan bertemu. Dan selanjutnya kita akan terus merajut pertemuan-pertemuan berikutnya untuk kita lakukan perbaikan bagaimana generasi kita mendatang, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.